Intro Yang kedua teman-teman kiat untuk menambah rezeki adalah Infaq Sadaqah Harus kita ubah nih satu kaedah kapitalis Yang mengatakan menabung pangkal kaya Maaf teman-teman yang suka nabung nih Bukan saya larang nabung Bukan Tapi dalam Islam bukan menabung pangkal kaya Tapi Sadaqah pangkal kaya Gak bisa ketemu antara nabung dengan Sadaqah Gak bisa ketemu nih Susah ketemunya Karena Sadaqah disuruh keluarin Ini nabung disuruh simpan Gak bakal ketemu Dalam Islam makin sering kita keluarkan Di jalan Allah makin terbuka terus kini Ya ini dalinya banyak Di antaranya hadis Bukhari, hadis Qudsi Dimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman Kata Nabi S.A.W. Allah berfirman Ya bena Adam Amfik Amfik Wahai anak Adam Berinfak dulu di jalanku Aku baru berinfak padamu Sadaqahin dulu Baru aku kasih kamu Jadi ini kata kuncinya Makin sering keluarkan Maka makin bagus Makin bagus yang kita kasih Makin sempurna Makin sempurna balasan dari Allah Coba renungi perkataan Urwa bin Zubair Rahimahullah Seorang ulamak tabi'in yang masyur Urwa bin Zubair ini Ayahnya namanya Zubair bin Awam Salah satu sahabat Jadi 10 orang yang jamin masuk surga Anaknya namanya Urwa Ulama besar Gitu kan Dari tabi'in Urwa mengatakan Janganlah seseorang di antara kalian Memberikan untuk Allah Keluarkan di jalan Allah Sadaqah Sesuatu yang dia malu Kalau dia berikan kepada Pemimpin satu kaum Begini maksudnya Saya ingin tanya teman-teman Coba renungin Dan jujur jawabnya ya Kalau seandainya Anda Tiba-tiba Diundang oleh Saya gak tau nih Di Bali ini apa Wali kota ya Diundang oleh wali kota Baik Bapak ini atau ibu ini Diundang ke wali kota Ditelepon khusus Datang ya ke kantor saya besok Dan tolong beliin saya buah Pesan beli buah Kira-kira teman-teman sekalian Pada saat wali kota pesan buah Dari Anda ini Beli buahnya dimana Di pasar kaki lima kan Emperan jalan Masuk supermarket Cari buah yang biasa-biasa saja Atau buah yang paling bagus Kalau ada sedikit rusak Kulitnya tercoret Atau mungkin terkelupas Dimasukin gak Setelah kita beli Buah-buah yang paling bagus Yang paling mahal Ditaruh di kresek Atau cari alat Lalu tempat yang lain Cari keranjang Pakai plastik Pakai kartu nama Luar biasa Kenapa? Karena wali kota yang pesan Coba teman-teman sekalian Kalau ibu Anda yang pesan Bapak yang pesan Nah beliin ayam Beliin ibu jeruk ya Buah Beli dimana kira-kira? Di kaki lima Kemudian penjualnya bilang Ini ada rusak sedikit Gak apa-apa Masukin aja Pakai kresek tua ini Bekas ikan Udah gak apa-apa Ini yang Urufah rahimahullah berkata Janganlah sesuatu Di antara kalian Memberikan untuk Allah Di jalan Allah Orang tua kita tuh Kalau bakti luar biasa Pahalanya kan gitu Yang kalian malu Kalau kalian berikan Kepada pemimpin Satu kaum Mestinya ibu ayah kita tuh Dibuatin kayak tadi Malah lebih hebat Daripada itu Pilihin buah yang paling bagus Kemas yang paling bagus Dan seterusnya Mestinya begitu Tapi seperti itulah manusia Kenapa tidak faham Teman-teman sekarang Sesuatu yang dikeluarkan Di jalan Allah Akan mendatangkan Respon rezeki yang banyak Ini satu hal yang Harus digarisbawahi Dan akan saya bacakan Banyak sekali dalil Berhubungan dengan masalah itu Dimana Allah Subhanahu wa ta'ala Menyuruh kita Keluarkan Ingat Makin baik kita berikan Makin baik juga Respon dari Allah Subhanahu wa ta'ala Coba teman-teman Muhasabah nih Kalau celengan masjid Lagi lewat Dan anda punya Seribu baru Seribu tua Yang mana ditaruh Kenapa seribu tua Yang ditaruh Karena belum tahu nih Kalau saya Berikan di jalan Allah Ini akan datang Responnya Seribu baru Yang kita beli air mineral Di luar sana Ini pemahaman yang salah Ini yang kita Mau lurusin malam ini Mestinya teman-teman sekalian Cari uang yang baru Dikasih ke jalan Allah Yang tua dipakai belanja Mestinya begitu Karena Makin baik kita berikan Maka makin baik Responnya Gitu kan Makanya kata para ulama Siapa yang memberikan Sesuatu yang baik Pada Allah Di jalan Allah Allah akan balas dia Dengan kebaikan Saya akan angkat Sebuah kisah Teman-teman sekalian Kisah seorang Ulama tadin Bernama Rabbi Ibn Haytham Rahimahullah Rabbi Ibn Haytham ini Ulama yang sangat Terkenal dengan kesolehannya Luar biasa Luar biasa kesolehannya orang ini Jadi dia Di akhir hidupnya Rabbi Ibn Haytham ini Muridnya Abdullah bin Umar Muridnya Abu Musa al-Ashyari Sahabat-sahabat yang mulia Ini murid langsungnya Ulama tadin yang terkenal Rabbi Ibn Haytham Rabbi Ibn Haytham ini Di akhir hidupnya Sempat seruk setengah badan Datanglah dua orang Muridnya bertemu ke rumahnya Dan ini termasuk Adab yang baik Kalau teman-teman Mendapatkan seorang Alim ulama Dan memang dia bersedia Bisa didatangin Bisa didatangin Kunjungi Mintaan aset Mintaan aset Ada di pengajiannya lah Mereka datang Mengatakan Begitu masuk Kebetulan seruk setengah badan Bagian kiri tubuhnya Seruk Ada empat kejadian Di rumahnya pada saat itu Yang pertama Pada saat muridnya masuk Muridnya berkata Wahai Imam Imam ini Kiai Ustadz Wahai Imam Apa rahasianya Kenapa anda ini Bisa mengontrol lisan anda Tidak seperti Ulama-ulama yang lain Masih kadang-kadang Ngobrol-ngobrol Kosong Anda ini betul-betul Rabbi Ibn Hayzamin terkenal Kalau ngomong Nasihat Tanya kabar orang Kur'an Atau zikir Tidak ada yang lain Ini itu saja empat Dari lisannya Tidak ada yang lain Buat biasa Kalau bukan nasihat orang Tanya kabarnya orang lain Apa kebutuhan mereka Kemudian berzikir Atau baca Quran Ini masuk dalamnya Zikir adalah doa Maka dikatakan apa sih Muridnya bilang Apa rahasianya anda Mengakukan seperti ini Dan ini saya sempat Angkat di khutbah Jumat kita kemarin Potongan Kisah ini Maka Rabbi Ibn Hayzim Mengatakan Wahai murid-muridku Apakah kalian sampai sekarang Masih ragu ada Tuhan Namanya Allah Dan kalian masih ragu Di pundak kanan Dan kiri kalian Allah telah letakkan Malaikat Yang akan mencatat Amal baik Dan amal buruk kalian Dan pasti demi Allah akan dibacakan Dan dihisapkan Untuk kalian disana Di akhirat nanti Artinya Saya bisa mengontrol Lisan saya Karena saya tahu Tuhan saya selalu melihat Dan ada malaikat Yang mengawasi Tidak pernah tidur nih 24 jam Terus mengawasi Baik dicatat Buruk dicatat Lalu kemudian Muridnya Mengatakan baik lah Kalau gitu Dapat ilmu Kejadian pada saat itu Teman-teman Sekalian yang lain adalah Yang kedua Baru mengobrol Sama murid-muridnya Tiba-tiba Anaknya Rabbi Ibn Haytham Keluar dari Dapur Masuk ke ruang tamu Pamit Anak laki-lakinya Lalu berkata Wahi ayahku Semoga Allah Senantiasa menjaga anda Ibu saya Membuatkan Untuk anda Makanan Namanya halwa Pada zaman itu Halwa ini Bapak ibu sekarang Makanannya mahal Bahannya susah Bahannya mahal Buatnya susah lama Diadon Berjam-jam Baru jadi Dan ini dimakan oleh Pejabat-pejabat Rabbi Ibn Haytham Rahimahullah Ini punya ciri khas Mereka tidak pernah rewel Di rumahnya Dihidangkan makan apa Sama istrinya Dimakan sama dia Baik sekali orangnya Sudahlah dunia Dilaluiin sama dia Begitu saja Maka Anaknya datang Dan mengatakan Wahi ayahku Ibuku membuatkan Untuk anda halwa Makanan yang mahal Bahannya Dan juga Susah buatnya Tapi anaknya bilang Ibu saya buat halwa Buat anda Ibu saya berharap Anda memakannya Anda memakannya Lalu kata Rabbi Ibn Haytham Baiklah Keluarkan saja Dikeluarkanlah Makanan tersebut Lalu halwa ini Dipotong-potong Karena kue yang Bagus dan cukup besar Dinampan besar Dipotong-potong Baru saja Rabbi Ibn Haytham Memegang dengan tangan kanannya Kena sebelah kirinya Sakit Dia ambil sebelah kanan Kemudian dia kasih isyarat Menurut-menurutnya Untuk ambil juga Baru mereka mau pegang Tiba-tiba pintu rumahnya Ada yang ketuk Diketuk Dia kasih isyarat Anak yang suruh buka pintu itu Dibuka pintu itu Anak yang pergi sana Waktu dibuka teman-teman sekalian Ini ternyata Yang ketuk pintu Bukan orang Bukan orang biasa Orang yang luar biasa Orang gila Jadi bukan orang yang Meminta-minta biasa Orang yang luar biasa Orang yang selalu anggap ini Udah deh Gak usah dilayanin Gak usah diajak ngomong Gak usah diperhatikan Gitu kan Orang gila ini ketuk pintu Dengan pakaiannya yang lusuh Tidak pakai alas kaki Rambutnya berantakan Kasih isyarat Minta makan Rabi Ibn Haytham Rahimahullah Tunjuk anaknya Suruh datang Angkat nih Halwah Kasih orang gila itu Halwah nih Makanan yang mewah Kasih orang gila itu Di bawah sama anaknya Anaknya ini Rabi Ibn Haytham Waktu bawa piring itu Niatnya ingin memberikan Ke orang gila Satu potong Gitu kan Begitu tiba depan pintu Orang gila lihat Makanan enak Walaupun gila Tau juga nih Makanan enak Diambil sama dia Piringnya Diambil Dimakan semua Dalam kisahnya Dikatakan sampai Air liurnya Jatuh-jatuh disitu Dihabisin sama dia Sudah habis Teman-teman sekalian Apa yang terjadi Orang gila Gak ngerti Dia gak terima kasih Gak apa Piringnya dilempar Pergi Anaknya Rabi Ibn Haytham ini Tahu nilainya Makanan ibunya Buat tadi Diambil piring itu Ditutup pintunya Lalu dia kembali lagi Kemudian dia bilang Sama ayahnya Wahai ayahku Semoga Allah Senantiasa menjaga anda Sebelum saya Nantikan kisah Teman-teman sekalian Saya sarankan juga Bahwa teman-teman disini Yang sudah punya anak Biasakan selalu Menggunakan doa Antara suami istri Dengan anak Itu penting sekali Karena kata Nabi S.A.W. Jangan ucapkan Kata-kata doa Yang bisa berbau doa Buruk buat kalian Diri kalian Keluarga dan harta kalian Karena bisa saja Malaikat lewat Dan mengaminkannya Kita harus selalu Doa yang baik Jadi Rabi Ibn Haytham Membiasakan anaknya Untuk dilatih Berdoa yang baik Jadi selalu Kalau mau minta tolong Nah Semoga Allah menjagamu Ambilkan ayah ini Nah Semoga begini Semoga Allah menjagamu Semoga Allah berikan kau rezeki Ambilkan ayah seperti ini Jadi selalu diikuti dengan doa Anaknya pun terbiasa Mendoakan ayahnya Dalam kondisi Anaknya jengkel Karena perilaku si orang gila tadi Dia kembali Dia masih sempat mengatakan Ayah semoga Allah menjaga anda Tadi itu ayah Yang minta-minta orang gila Dia tidak mengerti Nilainya makanan Yang kita kasih Kalau tadi anda Suruh saya ke dapur Ngambil apa saja Rotilah Apalah Dia makan juga Kenapa harus halwa Yang ibu saya setengah mati Buat Biayanya mahal Buatnya lama Jadi anaknya butuh jawaban Perhatikan apa jawabannya Orang yang beriman kepada Allah Dan tahu benar Kata kunci bertambahnya Rezeki justru dengan Sadaqait Kata dia apa Baru dia baca ayat Wahi anakku Kalau orang gila itu Tidak tahu nilainya Makanan yang kita kasih Tidak penting buat saya Karena Allah tahu nilainya Bukan dianya Tapi Allah tahu nilainya Dan ingatlah firman Allah Kalian tidak akan mendapatkan Kalian tidak akan mendapatkan Balasan sempurna Daripada Sadaqah kalian Sampai kalian menginfakkan Apa yang paling kalian cintai Saya suka halwa itu Tapi disuruh kasih Teman-teman sekalian Pelajaran luar biasa Dari kisah ini Pernah gak kita berpikir Berikan makan orang gila Kadang-kadang Subhanallah kita lihat orang gila Ambil dia sampah Kita biarin Gak mau dilihat Kalau kita gak kasih makanan Dia siapa yang akan kasih makan Dan Allah tetap menilai kita Dan sesuai dengan niatnya Inna malamalu bin niat Termasuk saya pernah jelaskan Ke jamah saya di pengajian Kalau ada orang datang Ke masjid kita ini sekarang Bawa proposal Teman-teman sekalian Nih Proposal Saya mau bangun masjid Butuh bantuan 1 miliar Kita nyumbang semua Tergubung 1 miliar Sebulan kemudian Kita tahu orang itu dusta Rugi ke kita Tidak rugi sama sekali Kita akan dapatkan Pahala bangun masjid Walaupun masjidnya belum dibangun Kena inna malamalu bin niat Gitu kan Allah kan kasih begitu Siapa yang niat Mengerjakan satu perbuatan niat dalam hatinya Belum dikerjakan Dapat satu pahala Dikerjakan diberikan pahala 10 kali lipat Sampai 700 kali lipat Kata Nabi SAW Jadi jelas sekali Bagaimana Rabbi Ibn Haitham Mengajarkan kepada kita Bersadaqah teman-teman Sampai pada orang gila pun dikasih Karena Allah kan menilai kebaikan itu Bagaimana bisa kita tidak lakukan Maka selesai kisah yang kedua Kisah yang ketiga adalah Muridnya mengatakan Wahi Imam Apa nasihat Anda Apa nasihat Anda Untuk kami dalam masalah ibadah Tentu yang jadi saksi bahasan Tadi orang gila dikasih makan itu ya Maka dia mengatakan Waktu ditanya oleh muridnya Apa nasihatnya dalam ibadah Ibadah kami apa nasihatnya Solat puasa Apa nasihat Anda Maka beliau mengatakan Rahasiakan amal soleh kalian Jangan ceritakan sama siapapun Kerjakan Tapi jangan ceritakan Udah Allah sudah utuskan Ada malaikat yang catat semua kebaikan Tidak dibayar Tidak pernah tidur Lengkap semua data-datanya hari kiamat Semua dicatat Rahasiakan amal soleh kalian Jangan ceritakan sama siapapun Jangan buka sama siapapun Baik Lalu kejadian terakhir di rumahnya adalah Teman-teman sekalian Waktu itu terdengar azan duhur Struk setengah badannya Lalu Rabbi Ibn Haytham Ini saya sekarang berikan motivasi Kepada teman-teman yang masih malas Solat di masjid Rumah Allah harus didatangi Teman-teman sekalian Fadilahnya sangat besar Kata Nabi SAW Setiap orang ke masjid Setiap langkahnya Mengangkat derajatnya satu langkah Yang satu langkah mengampuni dosanya Setiap ke masjid Dapat satu istana di surga Dan pulang dari masjid Satu istana lagi Hadis suhih semua menjelaskan masalah lain Belum fadilah solat berjamaannya Belum terbangun ukuwa Belum dan seterusnya Belum lagi hadis Nabi SAW Siapa yang tidak kehilangan Takbiratul ikhram pertama imam Selama empat puluh hari Dia akan diselamatkan Dari sifat kemunafikan Banyak fadilahnya Rabbi Ibn Haytham Rahimahullah Setruk setengah badan Teman-teman sekalian Lalu dia dengar azan dur Dia kasih isyarat anaknya Anaknya sudah tahu Suruh datang Anaknya lalu menopang Tubuhnya dia yang sebelah kanan Minta diantar ke masjid Setruk setengah badan Dan sudah sangat tua Lalu muridnya bilang Saya lalu kemudian Membantu menopang Tubuhnya yang setruk Dan demi Allah Untuk kami membawanya ke masjid Kakinya yang setruk Terseret di tanah Lalu saya bisikin Di tengah jalan Imam Hai Jiay Hai Guru Anda kan punya ruhsa Punya keringanan Solat saja di rumah Struk Tua Susah Lalu ada solat di rumah Apa kata dia Orang beriman tidak mengenal Struk Sakit Keraskah Ibadah kepada Allah Tidak terganggu Kata dia Wahai muridku Aku mendengarkan dengan kupingku ini Azan Hayya ala salat Hayya ala falah Ayo salat Ayo mendapatkan kemenangan Dari Allah Hanya melalui lisan muazzin saja Kerana semua muazzin sama Mengucapkan Mua orang Afrika Mua orang Arab Mua orang Melayu Azannya sama Hayya ala salat Ya ala falah Allah memanggil saya Mengatakan Ayo salat Pencipta langit dan bumi Ayo mendapatkan kemenangan Lalu saya salat di rumah saya Demi Allah Saya akan datangi masjid Walaupun saya merangkak Luar biasa ini Ya Ya keimanan Membuat seseorang Setruk pun Bisa beribadah kepada Allah Tapi dari kisah kita Ya Dari empat Kejadian di rumah Rabbi Ibrahim Adalah bagaimana Dia bersadaqah Kepada orang Fakir miskin tadi Ada riwayat bukhari Yang lain teman-teman Sekarang berbunyi Kata Nabi SAW Dulu di zaman Bani Israel Ada dua orang Di zaman Bani Israel Ada dua orang Dua orang ini Bersahabat Dua-duanya punya kebun Dua-duanya punya kebun Kebun ini Mereka lagi nunggu hujan Dan satu negeri itu Belum turun hujan Tiba-tiba Si A sama si B Si A ini Melihat ada awan Kata Nabi SAW Lewat di atas kebunnya Dan terdengar suara Dari awan itu berkata Turunkanlah hujan Di kebunnya Fulan Kebun temannya dia Di sebelah Maka dia bilang Kata Nabi SAW Orang ini pun mengikuti Awan tersebut Ternyata betul Awan itu menggumpul Semuanya di atas Kebun semannya Hujan Tapi cuma kebun temannya Yang lain gak kena hujan Maka Nabi SAW mengatakan Dia pun bertanya pada temannya Apa yang kamu lakukan Dengan kebunmu Sampai di musim panas Seperti ini pun Allah masih menurunkan hujan Untuk kebunmu saja Apa yang dia bilang Dia bilang Saya Membagi keuntungan Dari usaha saya ini Menjadi tiga Keuntungannya Bukan modal Sepertiganya Saya infakkan di jalan Allah Langsung saya keluarkan Sepertiganya lagi Saya tambahkan ke modal Sepertiganya lagi Saya gunakan Untuk keperluan keluarga saya Jadi ternyata teman-teman Sekalian Sodaqah itu Betul-betul Sangat luar biasa Membuka pintu rezeki Jadi makin dikeluarkan Makin royal Makin datang Saya sarankan teman-teman Kalau bisa ikuti Cerama saya di Youtube Ada Tentang Abdurrahman Ibn Auf Sahabat Nabi Serial sahabat Kita sudah membahas Sembilan sahabat Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Talha, Zubair Kemudian Abdurrahman Ibn Auf Talha bin Ubaidillah Terakhir itu Sa'id Ibn Zaid Dan insya Allah Hari Sabtu depan ini Akan ada Tablik Akbar Sahabat yang ke-10 Abu Ubaidah bin Jarrah Abdurrahman Ibn Auf Salah satu Sifat ciri khasnya Semua sahabat suka bersodakah Tapi Abdurrahman ini Luar biasa dalam sodakah Luar biasa Beliau pernah kedatangan Keuntungan satu peti emas Di satu malam Gak bisa tidur gelisah Isterinya tanya Kenapa Abdurrahman Dia bilang Saya gak bisa tidur Belum pernah ada keuntungan Sebesar ini Kata istrinya lalu Apa keinginan Dia bilang Saya ingin keluarkan jalan Allah Saya gak mau simpan di rumah saya Malam ini Gak mau nabung Kalau kita subhanallah Baru untung sejuta Sudah hantri sejam di bank Ini gak mau nabung Keluarin malam ini Sodakain semua Untuk fakir miskin Istrinya juga soleh Gak seperti sebagian muslimah Maaf saya gak singgung Muslimah di belakang sana Tapi ada orang begitu Suaminya dapat untung Sebelum disodakain Sebelum kasih orang tuanya Sebentar dulu Jata saya mana Ini gak Istrinya mengatakan Sodakain Ayo kita sama-sama Dibungkus lah emas-emas itu Koin-koin emas Dirang emas itu Kemudian dibagiin Habis Subhanallah Karena ikhlasnya Men sodakakan semua keuntungan Malam itu Besok dalam riwayat saya Dikatakan Datang dua peti keuntungan Dengan produk yang sama Dua peti emas Dikeluarin sama Abdurrahman Dua peti emas Hari ketiga datang Tiga peti keuntungan Dikeluarkan hari keempat Datang empat peti Begitu terus Sampai Abdurrahman Memiliki sebuah gudang Penuh dengan emas Waktu Abdurrahman R.A. meninggal dunia Waktu mau dibagi warisannya Itu emas-emasnya Saking sudah ditumpuk-tumpuk Sampai melengket Satu sama yang lain Waktu mau dipisahin Dibagi Itu harus pakai kampak Dan yang mengkampak itu Tangannya sampai memar Luka Saking banyaknya Selalu sodaka Setiap hari beli Tiga puluh tiga budak Dibebasin Setiap hari Beli budak bebasin Setiap hari Datangkan tiga puluh kafila Ya tiga puluh ekor unta Untuk diparkir Ditaruh di tengah-tengah jalan Di tengah-tengah jalan Madinah Lalu pegawainya berteriak Abdurrahman membagi-bagi Buat kalian Silahkan Semua ambil kebutuhannya Luar biasa gitu Kita subhanallah Kadang-kadang bersodaka Kalau orang datang Itu pun masih berhitungan Gitu kan Ini gak sengaja Cari orang yang butuh Lalu dikasih Maka lihat bagaimana Mereka memahamin Tentang masalah sodaka ini Teman-teman sekalian Dalam hadis yang dikatakan Sadaqah itu bisa meredang Murkanya Allah Keluarin Keluarin Jangan ragu dengan masalah Sadaqah itu Karena itu Kata kunci datangnya Rezki Mari kita dengarkan ayatnya Yang pertama adalah Surah Al-Baqarah Surah nomor 2 Ayat 254 Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Al-Baqarah 254 Audhu billahi minas syaitan Rajim Ya ayuhal ladina amanu Hai orang-orang yang telah beriman Pada Allah Anfiku Keluarkan Keluarkan Direkening Masya Allah Bagus Tapi usahakan selalu ada sodakahnya Karena Kalau kita biarkan numpuk Numpuk Kita cuma bangga Di angka tulisan Di print bukunya Oh iya banyaknya 2 miliar 10 miliar Kita cuma bangga dengan angka Apa yang mau dibanggain Pada saat Antum meninggal Kalau Antum tidak sodakahkan Teman-teman sekalian Tidak punya mesjid yang dibangun Tidak punya kegiatan amal jariah Tidak pernah punya sesuatu Buat dia infakkan sebenarnya Gitu kan Maka pastikan orang seperti ini Akan menyesal pada saat meninggal Coba ya Saya sodakahin dulu Makanya kata Nabi SAW Hartamu yang sebenarnya Harta yang kau sodakahkan Selama kau hidup Itu harta sebenarnya Dan harta yang bukan sebenarnya Yang kau habiskan Beli makanan dan pakaian Habis semua Yang kau sodakahin Seorang ulama salaf dulu pernah ditanya Setiap dia dapat keuntungan Selalu sodakahin Dapat keuntungan Selalu sodakahin Selalu sodakahin Dipakai untuk kebutuhan keluarganya Sisanya sodakah Sisanya sodakah Tidak ditabung sama dia Dihabisin Maka pada saat Ada teman-temannya Kumpul di rumahnya Lalu berkata Wahyu fulan Apa kau tidak sayang Hasil kerimatmu Bukannya ditabung Malah dikeluarin terus Kau tidak sayang sama hartamu tuh Kata dia apa Justru saya sayang sama harta saya Karena saya sayang Jadi saya mau bawa harta saya Sampai di akhirat Ini sodakah Saya bawa sampai di akhirat Kalau saya simpan di sini Saya cuma tabung untuk dunia saja Jadi lihat bagaimana Mereka memahami tentang masalah Sodakah itu Kemudian dikatakan Dan orang-orang kafir Mereka lah orang-orang yang zalim Mereka tidak mau sodakah Maka mereka zalim sebenarnya Kemudian surah Ibrahim Surah nomor 14 Ayat 31 sampai 34 Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman A'udhu billahi minash shaitan rajim Tidak mungkin sembunyikan Tinggal mengontrol Supaya tidak riak saja Sebelum datang hari Tidak ada lagi transaksi Tidak bisa lagi kita keluarkan uang kita Di akhirat Tidak laku lagi rupiah Tidak laku lagi dolar Tidak laku lagi ponsterling Tidak ada lagi semua itu Yang laku adalah Yang sudah disodokain Selama di dunia Sebelum datang hari Yang tidak ada transaksi Dan tidak ada lagi Persahabatan Allahul ladhi khalakas samawati wal ard Yang menyuruh kalian solat tadi Dan menginfakan apa yang kalian telah diberikan Adalah Allah Yang telah menciptakan seluruh langit dan bumi Wa anzala minas sama'i ma'a Dan telah menurunkan dari langit air Fa akhraja bihi minas thamarati rizqallakum Lalu dengan air hujan itu Dia tumbuhkan buah-buahan Sehingga kalian bisa menjadikannya Sebagai rezeki kalian Menutupi kebutuhan kalian Yang menyuruh kalian solat dan bersinfak itu adalah Tuhan Allah yang telah menundukan Lautan sehingga bahtera-bahtera kalian Bisa meraung diatasnya Juga yang telah menundukan sungai-sungai buat kalian Bisa dilewatin atasnya Bisa diambil ikan-ikan dan seterusnya Yang ada di dalam lautan dan sungai itu Dan juga yang menyuruh kalian solat dan menginfakkan harta kalian adalah Yang telah membuat Yang menundukan matahari dan bulan yang rutin Terus menerus setiap pagi dan malam siri berganti Untuk memenuhi kebutuhan kalian Dan menundukan juga buat kalian malam untuk istirahat Dan siang untuk bekerja Dan juga dia akan memberikan semua apa yang kalian minta kepadanya Kalau kalian ingin menghitung-hitung ni'mat Allah Maka kalian tidak akan mampu Dan sungguhnya manusia itu Zalum, zalim, kaffar Kufur gitu kan Dikatakan dalam sebuah hadis Kata Nabi SAW Manusia itu kufur Kalau dia dikasih Kalau Allah tahan rezekinya Maka dia terus menerus berdoa Terus menerus mengeluh Dan pada saat Allah kasih dia Dia pelit untuk tidak keluarkan Bagaimana bisa dia menganggap punya Siapa diantara anda yang menganggap Apa yang dia miliki sekarang punya dia Mungkin kita semua mengatakan Oh ini rumah saya Ini mobil saya Ini punya saya Ini baju saya Itu perkataan kita cuma simbolik di dunia Buktinya pada saat kita meninggal Dimungkus dengan kain kafan Semua apa pun Mobil tidak bakal ikut ke liang lahat Rumah tidak masuk di liang lahat Tidak ada ceritanya Kita masuk ke sini Semua jadi warisan Itu buktinya Lahir tanpa pakaian Masuk kuburan juga dengan satu lembar pakaian Berarti bukan milik kita Maka kesempatan kita memperbanyak amal sadaqah kita Sehingga memang mendapatkan pahala ya Besar Dan sekali lagi bahasan kita Sadaqah mendatangkan rezeki yang banyak Buktinya Sadaqah mendatang terраз imagem Terima kasih.